Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan WS Zahra Channel Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau menerangkan tentang axle ya Yang mana axle ini adalah fungsinya sebagai penggerak ya Dan axle ini terdiri dari dua nanti ada front axle dan juga rear axle Yang mana front axle ini termasuk dalam satuan powertrain sebagai salah satu pemindah tenaga Sehingga suatu kendaraan ini bisa bergerak Dan axle ini biasanya banyak dikenal pada sebuah kendaraan yang beroda karet ya Atau yang sering dikenal dengan wheel type Yang mana nanti urutan powertrainnya kalau seperti gambar diagram di sini Kita sering mengenal yang namanya engine Engine ini fungsinya adalah sebagai pembangkit tenaga Yang mana dia akan memanfaatkan tenaga panas hasil pembakaran Dan kemudian diganti menjadi energi gerak oleh piston dan crank shaft Kemudian dari engine dia akan diteruskan menuju ke transmisi Yang mana nanti transmisi ini fungsinya adalah untuk merubah atau mereduksi putaran Sehingga tenaga dari engine ini bisa divariasikan sesuai dengan reduksi rasio yang diinginkan Yang kedua si transmisi di sini juga nanti fungsinya adalah untuk merubah gerak maju Ataupun mundur dari si engine ya Karena engine ini putarannya tetap satu arah ataupun selalu ke kanan Sedangkan transmisi ini dia akan mengatur nih unit akan maju atau mundur oleh si transmisi Dengan gimana caranya dengan menggerakkan si lever shaft Kemudian dari transmisi dia akan diteruskan menuju ke drive shaft Yang mana drive shaft ini dilengkapi dengan u-join Sehingga nanti outputnya si transmisi dia akan dapat mampu diteruskan ke yang namanya si axle shaft Jika dia menggunakan dua buah axle shaft seperti ini Maka dia disebut dengan axle tandem Yang mana nanti di bagian dia disebut sebagai front axle Dan di bagian belakang disebut dengan rear axle Dan penyebutannya nanti bukan roda tengah dan roda belakang Tapi sering dikenal dengan nama front axle Ataupun rear front rear ya Axle front rear dari rear axle dan juga axle rear rear dari si rear axle Nah axle sendiri itu nanti dibagi menjadi dua tipe Ada yang sering disebut dengan yang namanya dead axle Atau axle ini fungsinya hanya menahan berat unit dari jalan atau dari roda Dengan si frame tanpa adanya penggerak Dan ada juga yang kita kenal sebagai drive axle Yang mana selain dia fungsinya untuk menjaga atau menahan engine Ataupun kerja dari unit menahan frame Dia fungsinya juga sebagai penggerak atau penerus tenaga Karena di dalam situ ada yang namanya diferensial Nah diferensial ini fungsinya nanti dia adalah mereduksi putarannya Sehingga putaran dari transmisi ini bisa lebih baik atau lebih besar Diferensial ini biasa juga dikenal dengan nama gardan Yang mana nanti komponennya adalah ada pinion Pinion bevel gear Ini fungsinya adalah sebagai penerus dari transmisi Dengan arah melingkar Kemudian dirubah oleh yang namanya si bevel gear ini berwarna biru Bevel gear inilah yang merubah putarannya si Engine tadi di transmisi tadi bisa berubah Kemudian diteruskan karena si bevel gear ini Diteruskan ke pinion dua buah yang warna kuning Sehingga putarannya sama dengan yang biru Kemudian baru diteruskan menuju ke side gear untuk ke masing-masing roda Di sisi kiri dan sisi kanan Sehingga kalau kita ambil kesimpulan di frelesail ini Fungsinya yang pertama adalah Membedakan putaran kiri dan kanan pada saat kendaraan berbelok Kenapa bisa seperti itu? Karena nanti putarannya antara kanan dan kiri Berbeda karena ada proses perpindahan dari si pinion Yang kedua Dia mereduksi putaran untuk menghasilkan momen yang besar Karena inputnya dia menggunakan bevel gear Dan kemudian outputnya diteruskan melalui bevel gear Baru diteruskan ke side gear Maka putarannya direduksi Sehingga torsinya atau momen puntarnya bisa lebih besar Daripada output dari si transmisi Dan yang terakhir adalah dia merubah putaran 90 derajat Yaitu dari putaran melingkar si transmisi Dikuindahkan menjadi gerak maju mundur oleh si side calves Si side gear yang diteruskan ke final draft Karena ada proses bevel gear ini berputar ke kanan Dirubah putarannya oleh si bevel gear sendiri Atau yang disebut dengan bevel ring gear Sedangkan differential itu sendiri Atau gardan itu nanti dibedakan menjadi dua tipe Ada yang disebut dengan spin differential Atau differential ini bisa berputar secara bebas Dan ada yang non-spin differential Ataupun yang tidak ada bevel gearnya Atau berputarnya karena ada beban berat Yang memisahkan antar beberapa komponennya Di spin differential nanti ada yang disebut dengan Konvensional bevel gear Tok proporsional bevel gear dan planetary gear Ini dibedakan berdasarkan jari tipenya nanti Untuk konvensional dan tok proporsional bevel gear Nanti dia adalah menggunakan differentialnya Menggunakan bevel gear tapi hanya menggunakan Sedangkan di planetary gear nanti dia adalah Differentialnya dilengkapi dengan planetary atau ada output Sun carrier dan ring gear di sisi side gearnya si differential Nah ini untuk konvensional differential tadi ya Jadi ini ada dari Axel yang mau ke final drive kiri dan kanan Dia akan dihubungkan dengan side gear Sedangkan si bevel pinion shaft disini Dia fungsinya adalah penerus dari tenaganya si engine Kemudian masuk ke bevel gear Bevel gear di inputkan satu dari satu dengan side pinion ya Differential pinion baru diteruskan ke side gearnya si differential Kenapa ini bisa berbedakan putaran antara kiri dan kanannya Karena nanti saat tertahan misalkan disini si 3A ya Ini misalnya ini adalah gambar ini Nanti adalah gambar dari ini side gear Iya dua kanan dan kiri dan ini pinion gear Ketika dapat beban ya sisi side gearnya nanti panjangnya atau jaraknya Antara A dan B ini bisa berpindah atau berbeda agak sedikit Sehingga antara jarak A dan jarak B disini Dia terjadi perbedaan yaitu pure reduction ratio Antara A dan B ini 1 dibanding 1,3,8 Berarti ketika ini memutar satu kali Dia sudah memutar sepaya 1,38 kali Sehingga nanti differential bisa membedakan putaran ketika berbelok Tanpa mempengaruhi dari si kerjanya si differential Atau tanpa menarik bebannya dari si differential ya Karena kalau kita nanti ketika dia tidak menarik Nanti akan membebani si unit Maka malah jadi berat Sehingga nanti kita lihat Kalau kita lihat seperti ini Kalau komponennya Ini side gear Ini komponen-komponennya Ini bevel pinion Ini bevel gear Ini side gear Ini dan juga pinion gear Nah ketika dia lurus Jalan lurus Maka dia jalannya akan lurus seperti ini saja Ini jalan lurus Maka putaran kanan dan kiri ini sama Tetapi ketika nanti dia lurus jadi slip Ataupun berbelok Maka putarannya bisa berbeda ya Yang kiri berputar Yang kanan ini bisa diam Karena ada proses yang namanya reduksi Ataupun perpisahan perbedaan tadi Antara kiri dan kanannya Di sisi side gear ya Kemudian ketika kita mau keluarkan buril seperti ini Ada yang namanya divlock pak Divlock ini nanti dia akan mengunci Ini komponennya Dia akan mengunci kerja dari Differential sisi side gear Sehingga bisa berubah ya Ketika kita masukkan seperti ini Ini bisa merusak komponen Maksudnya gak boleh Harusnya terjadi hentakan ya Maka harus kita hentikan dulu Setelah kita hentikan Baru kita masukkan divlocknya Baru nanti kita jalankan ya Nanti divlock Baru kita jalankan lurus ya Nanti ketika kita hentikan Kita kasih stop Divlocknya Nah ketika divlocknya masuk Kita stop dulu Masuk Baru itu kita jalan Nah maka dia akan bisa keluar Setelah nanti divlocknya aktif seperti ini Maka unit ini bisa bergerak maju Dan dia bisa keluar dari Medan yang tadinya licin Dia akan tertahan Sehingga nanti bisa Menghentikan unitnya ya Seperti ini kita masukkan Kita stop Kita masukkan divlocknya Baru kita jalankan Nah kemudian nanti Komponen bevel gearnya Itu divinal gear itu beda-beda ya Ada yang menggunakan bevel gearnya Nanti tipenya ada worm gear Ada yang menggunakan strike bevel gear Ada yang menggunakan hipoid bevel gear Dan ada yang menggunakan spiral bevel gear Dan semuanya itu nanti diatur Berdasarkan fungsi dan kerjanya Masing-masing differential itu sendiri Sedangkan untuk di yang non-spin differential Nanti adalah cara kerjanya disini Dia tidak menggunakan yang namanya bevel gear ya Tapi dia akan menggunakan yang namanya Speeder cam ya Speeder cam itu yang ini Ini speeder cam ini bagian tengah Ada menggunakan center cam yang bagian dalamnya Dan ada yang menggunakan driven club Karena dia tidak menggunakan bevel gear dan side gear Otomatis untuk perpindahan Ketika dia berbelok ke kiri dan kanan Dia berbeda dengan yang konvensional differential tadi ya Kalau konvensional differential Nanti untuk bergeraknya Kita harus melakukan yang namanya perpindahan Dengan mengatur jaraknya ya Atau perbedaan karena rodanya di side gearnya nanti Tapi kalau yang di spin differential Nanti berbeda ya Berbedanya dimana adalah Ketika dia berbelok Nanti dia bukan menggunakan Seperti ini ya Tapi dia kita akan menggunakan yang namanya si Center cam Sehingga nanti kalau kita buka Di spin differential disini ya Kalau kita lihat Kita denger game Nah ini kemudian tadi ya Ada speaker Ada center cam Ada sprit Dan ada sisi side yang akan keluar ke sisi kiri Dan kanannya Nah dia juga ada spider cam Komponen ini nanti yang akan Menggantikan kerja dari side gear Sama pinion Di sisi pinion differential Yang bertemu dengan side gear Kalau tadi dia akan terjadi keringgangan Disini juga akan sama Terjadi perenggangan Antara spring ini Dia akan terpisah dengan sisi spider gear ya Jadi dia akan terjabukkan Jaraknya semakin menjauh Sehingga bisa bergerak The no spin assembly has left and right clutches With locking teeth that engage with similar teeth on the spider assembly When the vehicle is operated in forward or reverse The drive members remain locked to the spider assembly The drive axle operates as if the axle shafts are locked together Both wheels turn at the same speed Even if one wheel lifts off the ground When the vehicle makes a turn In this simulation a right turn Or passes over an obstruction That wheel automatically rotates faster than the other For wheel speed differentiation The faster turning wheel overruns momentarily Until both wheel speeds are synchronized When wheel speeds match The no spin automatically re-engages For fully locked operation Let's take a look inside Cam ramps located inside the spider assembly Allow either clutch to overrun from the spider assembly And when wheel speed differences are required Momentarily disengage itself from the driveline A return spring re-engages the clutch with the spider When the vehicle returns to straight driving Conventional differentials allow vehicles to get stuck When they lose traction on one side The Eaton no spin continues to drive your vehicle Even if one of the wheels is suspended in the air Eliminate your traction problems with the Eaton no spin Jadi dia akan memisahkan antara driven clutch dengan juga si speedernya Sehingga dia bisa berpisah dan bisa berputar berbeda antara putaran kiri dan kanannya ketika unit sedang berbelok Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan untuk cara kerja dari defensial Kurang lebihnya saya mohon maaf Jika ada masukan tambahan silahkan tulis komen di bawah Dan jika ada tambahan tuliskan juga di bawah Terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih